Alhamdulillah Beberapa orang temboro ini Dikirim ke Jakarta untuk direncanakan Berangkat ke Korea Karena sebelumnya Jamaah telah dikirim ke Korea Dan sambutan di Korea ini luar biasa Karena itu Korea minta rombongan lagi Karena itu kita siapkan Beberapa orang untuk berangkat ke Korea Tapi karena Visa itu Hanya dapat satu jamaah Untuk ke Korea Maka jamaah yang dari temboro Itu dikirim dan digabungkan Dengan beberapa orang Yang mau berangkat ke Australia Dikirim ke Filipina Alhamdulillah Kemarin ini yang ke Filipina Telah sampai disini Maka kita mendengarkan Kalau huzari Dari Sudara-sudara kita Yang baru kembali Daripada Filipina Sekali yang muliakan Allah Ta'ala Agama ini Takazah maksud Daripada dakwah ini Pertama Sempurnanya Agama datang Dalam kehidupan kita Kemudian yang kedua Seluruh alam Yang ketiga Sampai hari kiamat Jadi sekurang-kurangnya Tiga perkara ini Ada di dalam cita-cita kita Pertama Mewujudkan agama Yang sempurna Di dalam kehidupan kita Pribadi dan masyarakat Agama yang sempurna Di hidupan Kemudian yang kedua Seluruh alam Jadi bagaimana Seluruh alam Agama Ditegakkan Bukan hanya Di Temboro Bukan hanya di Indonesia Tapi seluruh alam Kemudian yang ketiga Sampai hari kiamat Jadi tiga ciri dakwah Nubuah ini Sekurang-kurangnya Hari mulia Mau kita hidupkan Dalam diri kita Karena itulah ini Satu rombongan Telah datang tadi Dan salah satu Mau kalau gue jari Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah SWT Telah memberikan Kekuatan kepada kami Satu jamaah Yang terdiri dari Dua jamaah sebelumnya Yang satu ruta ke Australia Kebetulan tidak dapat visa ke Australia Dan jamaah kami Ruta pertama ke South Korea Korea Selatan Dan karena sudah ada satu jamaah disana Jadi kita tidak dapatkan sponsor Sehingga oleh Masyar dari Nidhamuddin Kami diputus untuk Digabung dan berangkat ke Filipina Alhamdulillah Kami sudah satu bulan Dalam pengurusan visa Sehingga kami berangkat ke Filipina Atas musyawarah surah-surah dari Indonesia Alhamdulillah Kami tiba di Bandara disana Orang-orang bandara ini Ada beberapa orang Islam Tapi mereka sudah tahu Dengan jamaah tablik Ketika kami datang Mereka tanya Apakah kita keluar empat bulan Atau empat puluh hari Kami jawab Kami keluar empat bulan Kami dari Indonesia Dan ada kemudahan Karena kita ngurus visanya Visa on arrival Visa Waktu disana Jadi kita dapat Dua puluh satu hari Kami bergerak di Manila Sebanyak enam masjid Filipina Menurut sejarah Empat ratus tahun yang lalu Hampir seratus persen Islam Tapi sekarang Jumlah penduduk Sembilan puluh juta Cuman sepuluh persen saja Islam Jadi sekitar Sepuluh juta yang Islam Di Manila Khususnya Tahun Sebelum dakwah Sampai di kota Di negara Filipina Tahun 1980-an Karena Khususnya dakwah ini Tiba di Filipina tahun 1984 Hanya sekitar Empat masjid saja Tapi Alhamdulillah Sekarang di kota Manila Ada Tujuh puluh empat masjid Dan bahkan Ada sepuluh Pondok pesantren Ada sekitar Maulana Yang Belajar di Pakistan India Ada sekitar 600 orang Alhamdulillah Kami tidak Tiba di markas Di satu masjid Di daerah Kiabu Dengan kapasitas Sekitar Seribu orang Dan ketika kami Di sana Masih suasana Ramadhan Rata-rata Solat Maghrib Ishak dan Tarweh ini Hampir penuh Dan wanita Kita kurang tahu Karena Rata-rata Masjid Di kota Di negara Filipina Ini sudah bagus Antara Laki-laki Dan wanita Dipisah tempatnya Di hijab Dengan tertutup Bahkan Pintunya Sendiri Bahkan Sampai Tempat Satu Dua Dan tempat Wadu Tempat Wudu Terpisah Bahkan Kami Perah Gerak di Manila Di satu Masjid Yang Karakunya Banyak Solat Subuhnya Lebih Banyak Daripada Solat Maghrib Bahkan Solat Subuhnya Ini Hampir Mendekati Dengan Solat Jumat Bahkan Satu Masjid Perah Kita Gerak Karakunya Banyak Sekali Ada Satu Masjid Ini Karakunya 6 Bulan Ada Tertiap 6 Bulan Di Filipina Itu Sekitar 6 Orang 4 Bulan Sekitar 40 Orang 40 Hari Sekitar 90 Orang Kalau Kita Tanya Di sana Karakun Tiga Hari Rata-rata Geleng-geleng Kepala Maksudnya Mereka Tidak Tahu Berapa Yang Keluar Tiga Hari Karena Rata-rata Orang Islam Di sana Ini Sebagian Besar Sudah Keluar Tiga Hari Jadi Orang Islam Di sana Berkelompok Kelompok Yang Dekat Dengan Masjid Setelah Kami Selama Kami Gerak Di Manila Kami Bertemu Dengan Beberapa Orang Yang Yang Masuk Islam Orang Yang Apa Balik Islam Kalau Istilahnya Dalam Bahasa Filipina Orang Yang Mu'alaf Bahkan Ada Beberapa Mu'alaf Ini Kebanyakan Pastur Dan Pendeta Bahkan Di antara Pendeta Dan Pastur Ini Ada yang Sudah Keluar Tiga Tiga Ada Ada yang Sudah Keluar Tujuh Hari Sepuluh Hari Bahkan Ada yang Pernah Keluar Empat Belum Hari Alhamdulillah Dan Pernah Kami Bertemu Satu Orang Ini Di Kedutaan Kami Sempat Menggarap Di Kedutaan Untuk Hari Jumat Dan Kami Mengadakan Buka Bersama Di Kedutaan Kami Mengadakan Bayan Di Kedutaan Alhamdulillah Kami Bertemu Dengan Beberapa Orang Ada Satu Orang Ini Mualaf Sudah Keluar India Pakistan Bangladesh Dan Sudah Mas Turut Dan Istrinya Sudah Bercadar Kami Ketemu Di Kedutaan Setelah Gerak Namasjid Kami Bergerak Di Kepulauan Mindanao Selama Dua Bulan Setengah Kami Gerak Di Markas Merawi Dengan Kapasitas Ini Markas Merawi Ini Markas Pusatnya Di Negara Filipina Dengan Kapasitas Sekitar 5.000 Orang Kalau Malam Markas Ini Kurang Lebih 700 Sampai 1000 Orang Selama Kami Di Sana Ini Di Menawi Ini Persentase Islam Hampir 100% Kami Bergerak Satu Bulan Di Dekat Merawi Ini Di Daerah Making Sekitar 30 Kilometer Rata Rata Kami Bergerak Di Daerah Yang Yang Tarkonya Banyak Dan Rata Rata Orang Yang Non-Islam Disana Orang-orang Kristen Ataupun Katolik Ini Menjadi Pekerja Pembantu Rumah Tangga Ataupun Pekerja-pekerja Bangunan Ataupun Pekerja-pekerja Buruh Di Daerah Murawis Murawis Ini Buruh Kami Bergerak Di Satu Satu Masjid Didekat Dengan Pangkalan Angkatan Darat Ini Orang Islamnya Sedikit Sekali Mungkin Tidak Ada Satu Persen Tapi Alhamdulillah Ada Dua Kolonel Sudah Karkun Yang Satu Karkun 40 Hari Yang Satu Kolonel Angkatan Darat Sudah Karkun India Pakistan Bangladesh Kami Sempat Mengadakan Azur Di Kota Making Ini Dan Ada Beberapa Jamah Keluar Empat Bulan Dan Juga Jamah Tiga Hari Alhamdulillah Di Kota Merawi Ini Suasana Orang Pakai Jubah Pakai Games Sudah Hampir Menyeluruh Sudah Nampak Sekali Bahkan Di Jalan-Jalan Orang-orang Berjadar Ini Sudah Banyak Kami Temui Rata-rata Wanita Di Sudah Memakai Jilbab Walaupun Tidak Sempurna Sudah Pakai Jilbab Pakai Kudung Setelah Itu Kami Bergerak Di Jauh Dari Kota Merawi Sekitar 400 Kilometer Kami Menggarap Empat Provinsi Dari Satu Mesjid Ke Mesjid Lain Ini Jarah Sangat Jauh Paling Dekat 50 Kilometer Bahkan Pernah Kami Pindah Mesjid Ini Jarah 200 Kilometer Habis Itu Kami Naik Kapal Empat Jam Rata Rata Ini Dalam Satu Kota Cuman Satu Mesjid Dalam Seperti Kota Madiun Ini Cuman Satu Mesjid Sekitar 20 Kepala Keluarga 20 Kakak Ataupun Sekitar 15 Sekitar 25 Tapi Rata Rata Sudah Garkon Garkon Empat Bulan Empat Puluh Hari Ataupun Tiga Hari Pernah Kami Nusrah Nya Bagaimana Nusrah Nya Alhamdulillah Rata Rata Korkonya Pedagang Jadi Kami Gerak Untuk Khususi Ini Rata Rata Kemal Bahkan Jauhla Umumi Ataupun Jauhla Khususi Rata Rata Kita Kemal Selama Disana Mungkin Sekitar Untuk Khidmat Kami Mungkin Sekitar Kambing Tujuh Selama Disana Di Mindanao Yang Motong Jamaah Ada Ruang Tempatan Ada Beberapa Yang Motong Jamaah Ada Beberapa Orang Tempatan Asha Allah